Oh iya cuy, mohon maaf ya kalau misalnya aneh masanya kebalik-balik atau salah kayak begitu Padahal ini dapkrosisi, dapk posisinya bagus, posisi wena tapi gak mau di club kayak begitu cuy Nah ini kayaknya gak bisa anak rakit soalnya kenapa Soalnya ini ada part yang hilang Terima kasih telah menonton Halo teman-teman kembali lagi ke channel Ana nih cuy Yap jadi di video kali ini cuy dan sesuai jurnya juga cuy Kalau kalian ngikutin channel Ana ini dari awal banget cuy Apakah kalian ingat dengan video Ana yang ini cuy Yang dimana itu adalah video pertama kalinya Ana itu ngebahas soal mainan-mainan kayak begitu sampai sekarang Nah kalian mau tau di video kali ini, ini tuh bener-bener spesial banget cuy Ini juga nostalgia buat Ana soalnya kenapa Soalnya mainan yang bakalan Ana unboxing ini sama mainan yang pertama kali Ana bikin video unboxingnya di channel Ana ini Ya ini dia cuy Robot-robotan mainan Megasword yang bisa gabung jadi satu dan harganya per satu bijis ini Mungkin Rp2.000-Rp5.000 mengetok Ana habis semuanya itu Rp20.000-Rp30.000 kayak begitu cuy Kalau misalnya kalian gak percaya sama perkataan Ana Kalau per bijis kotaknya ini Rp2.000-Rp5.000 Kalian boleh cek link yang ada di deskripsi bawah Dan kalian langsung temukan si sellernya ini cuy BTW ini ada di toko oran aja, di toko hijau Ana belum ngecek ada apa enggak Tapi ini harganya pure bener-bener Rp2.000-Rp5.000 per bijisnya kayak begitu Yaudah deh cuy ya, tanpa basa-basi lagi cuy Langsung saja kita mulai video unboxing di video kali ini Dan seperti biasa, jangan lupa buat like, share, sama subscribe-nya kayak begitu ya cuy Let's go Singkatnya, Megazord-Megazord yang bisa bergabung jadi satu ini Ini nama Megazordnya adalah Gau Icarus Mohon maaf kalau penyebutan Ana salah atau nama Zordnya ini salah Soalnya Ana barusan searching 5 menit yang lalu ya cuy Sebelum Ana mulai bikin video ini Hehehe boy Buat box yang pertama kali pengen Ana bas banget Yaitu adalah bagian kepala atau badannya ini cuy Kenapa Ana bisa tahu? Soalnya di boxnya sudah dilihatin nih cuy Ini kalian bisa lihat Agak sama-sama sedikit ya Ini kalian bisa lihat Ini adalah Megazordnya apa bisa bergabung Tapi yang jelasnya ada di sini kayak begini cuy Dan di sini kalian bisa lihat Kita sudah ditunjukin ini ada di bagian mana ya Dan ini ngomong-ngomong buat Megazordnya Ini burung elang, burung Garuda Ana kurang tahu lah cuy ya Dan di belakang boxnya ini Ini adalah teman-temannya yang harus kita kumpulin Biar bisa bergabung jadi satu kayak begini gitu cuy Yaudah deh cuy ya Kita langsung lihat aja buat isinya kayak gimana gitu Oke ini isinya kosong dan gak ada sama sekali instruksi apapun di dalamnya kayak begitu Bahkan ini cuma perintilan-perintilannya aja kayak begini Dan kita harus berimajinatif buat masang ini semua ya cuy Kenapa disclaimer dulu ya Ini kan soalnya mainan dengan harga Rp. 2.000-5.000 Dan kalian mau berharap banyak apa sih buat mainan dengan harga segitu Ini rata-rata ada banyak banget part yang gak bisa dipasang Atau logro atau istilahnya tuh gak bisa dipasang Kayak begitu ya cuy Dan jadilah shot pertama kita Yaitu adalah bagian elang atau Garudanya ini ya cuy Selanjutnya cuy Yang kedua pengen anak bahas banget Yaitu adalah si jerapah ini Atau bagian tangan kirinya cuy Ya lagi-lagi dari mana anak tau Ya dari sini sih Nih kalian bisa lihat Dan langsung saja kita lihat isi dari boxnya Ini ya cuy Ya dan lagi-lagi gak ada kertas manualnya Kita harus berimajinasi lagi cuy Lo 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 Cuy Ini Mohon maaf banget Yang ini kayaknya gak bisa aneh rakit Soalnya kenapa Soalnya Ini ada part yang hilang Oke oke Jadi aneh bakalan Rakit ala kadarnya dulu Biar kalian paham Dimana part yang hilangnya Ya cuy Nah ini kita rakit ala kadarnya dulu Nanti kalian langsung ngeh deh Dimana ya bagian dia yang hilangnya itu Dan disini anda pengen tanya dulu Apakah ada keganjilan Di mainan yang satu ini Di shortnya yang satu ini Ya kalian bener banget cuy Disini lehernya hilang Ini ada kepala Ini kan ada kepala ya Harusnya itu ada lehernya dong Dan kalian bisa lihat disini Ini di gambarnya pun ada lehernya ya cuy Dan entah kenapa nih Kayaknya anda lagi gak hoki cuy ya Hilang loh lehernya loh Dan ya ini anda buka-bukaan aja ya Ini sebenernya ya agak gambling ya Buat mainan ini Dan ini anda mau kasih tau ke kalian Kalau sebenernya anda sudah bikin ini part yang sempurna Kayak begini cuy Ini sebenernya gak sempurna Dan ini adalah buatan pertama anda Anda kayak masih imaginatif gitu Buat bikin satu persatu shortnya ini Dan ini sudah banyak yang anda modifikasi cuy Soalnya yang ini tuh banyak part yang agak susah kepasang Dan anda udah akalin kayak gitu Oke kita bahas yang short kedua dulu Yang ini yang hilang tuh dimana Itu di bagian lehernya sini cuy Ini kan bagian leher ada nih Nah tuh kayak gini ya Kalian jangan salah sangka loh Kalau ini pedangnya itu bagian lehernya Enggak cuy ini Misalnya kayak gini Nanti anda bakalan bandingin sama yang ini ya cuy Buat yang ini ininya nanti itu Mohon soal cuy Ini beneran lagi gak hoki aja sih Kayaknya ya Oke The show must go on Dan kita langsung liat buat short yang ketiga ini Ini yang merusa gitu ya cuy Gak masalah cuy Meskipun partnya itu ada yang hilang Tapi ya setidaknya masih bisa dimainin sedikit lah ya Oke Dan lagi-lagi Disini tidak ada kertas manualnya cuy Oke Kita langsung lakit aja ya cuy Nah ini dia cuy Ini yang tadi anda sudah bahas ya Yang dimana Anda itu perlu modifikasi yang ini cuy Ini adalah salah satu kecacatan dari mainan ini ya Yang dimana Dia itu Ini kan sudah presisi kayak gini kan ya Tapi dia gak mau klop Nah kayak gini cuy Dia langsung selalu mental kayak begini Dan biasanya kalau kayak gini Ini tuh harus anak akalin Antara anda harus kayak mungkin ngebor atau ngekikis yang bagian sini Atau anda harus lane kayak begitu ya cuy Iya Ini dia short ketiga yang berhasil kita pasang lagi Lebih tepatnya aneh ya pasang ya Oke Buat short yang ketiga ini Ini pure cuy ya Yang dimana Ini mohon maaf anda harus lewatin Soalnya ini ngebelin banget Dia gak bisa kepasang Padahal ini udah posisi Udah posisinya bagus Seposisi wena tapi gak mau di klop kayak begitu cuy ini Kayak gini ya Dan bagian kepalanya ini Dia tuh Ya ini masalah lagi sih Dia tuh gak mau klop juga kayak gitu loh Ini harus anak akalin lagi sih Ini aduh aduh PR banget nih Ya ampun ya ampun Oke Selanjutnya nih cuy Short yang keempat dan Aduh sumpah cuy Ana gak bohong Short yang ini Ini bener-bener ngebelin banget Ah gak bohong Ini susah banget masangnya Tapi semoga aja Buat barangnya yang ini Ini bisa dipasang dengan Bagus Dengan rapi Soalnya Pengalaman Ana yang ini Masang yang ini cuy Dia tuh gak mau kepasang sama sekali Kayak Sama kasusnya kayak tadi ya Dia tuh sudah klop Klop posisi wena Tapi tuh gak mau klik kayak gitu cuy Gak mau sama sekali Coba ya yang ini Ana Rakit dulu yang itu Yang ini Ana agak bersyukur dikit ya Soalnya kenapa Soalnya ini semuanya klop cuy Jadi tuh bener-bener gimana ya Bisa Ana katakan Ini tuh gambling juga loh cuy Ini tuh bener-bener Presisi semua loh Kalian mau tau Punya Ana yang ini Yang ini-ini ya cuy Ini Sampai-sampai harus Ana lem semua cuy Saking dia tuh gak bisa Kepasang dengan rapat Kayak gitu loh Kayak tadi ya Ana udah bilang ya Dia tuh sudah pas Sudah posisi wena Tapi gak mau di klop Kayak gitu cuy Dan ini Wow ini Menapjubkan juga nih Yang ini mau semua loh Bagus deh yang ini Oh iya cuy Aduh mohon maaf banget Ya tadi keskip Soalnya Jujur cuy Ana tuh Rada beda Agak beda sama ini ya Ini soalnya kan Partnya ada yang bilang tuh Ana jadi lupa Oh iya Tadi buat yang rusak sendiri Ini kalian bisa lihat ya Ini di bagian tangan kanan ya Nih Tuh Warna hijau Paling nyala sendiri kayak gitu Dan terus yang buat armadillo Atau terenggiling ini Ini bagian kaki Kanannya kayak begitu cuy Oke Oke Dan yang terakhir ini Ini adalah Bagian Kaki kiri Oke Kita langsung keluarin aja Ya Dan langsung kita rakit saja cuy ya Oke Mantap jiwa mempesona Short yang terakhir Atau yang kelima Ini sudah jadi cuy Duh kok Wah kebiasaan deh Ini gak mau masak lagi kayak gitu Oke Gak masalah cuy ya Oke cuy Jadi ini dia Short-shortnya Setelah Ana rakit Dan pasang kayak begitu Eits Disini Ana mau disclaimer dulu Ada beberapa hal Yang baru Ana bahas ya cuy Yang pertama nih Ya Namanya juga adalah Figur yang murah cuy Ini 2000-5000 Per kotaknya Atau per bicisnya Kayak begitu Tentunya Pasti ada minus yang Ya Mau gak mau kita harus terima sih Dan rata-rata kita harus gambling nih ya cuy ya Oke Jadi semua shortnya ini Yang paling enak dipasang itu Yang Garuda Atau yang burungnya ini Ini enak banget buat dipasang ya Gak ribet Tapi cuman butuh Imaginasi yang lebih Habis itu yang ini Terenggiling ini Ini Ana gak tau Kenapa Ana bisa dapet yang Mak klok-klok-klok-klok Kayak gitu Terus habis itu Yang badak ini cuy Pokoknya intinya Yang kepala badan Kaki dua Itu enak dipasang Tapi Yang lainnya ini Ini agak ribet Buat dipasangnya ya cuy Apalagi yang jerapah ini Ini fatal banget Soalnya Partnya ada yang hilang loh Itu kan gak Ngenakin banget kan ya Dan Ini Masalah yang dari tadi Ana dapet ya Yaitu Ini Ini Ana mau bahas Gini Enak soalnya dibahas ya Dia tuh udah posisi Wena Udah posisinya bener Pas Ditorang Mak klik gitu Dia gak mau cuy Dia gak memak klik Itu gak mau Dia gak mau kayak terpasang Dengan rapi Kayak gitu loh Oke Ini BTW ya cuy BTW ini Sebelum kita lanjut videonya Ini kan ngomong-ngomong Ada banyak part Yang gak bisa kepasang Dan belum Ana modifikasi juga ya Biar bisa bergabung Jadi satu gini Jadi Disini Ana bakalan Ngebahas yang ini Buat versi fullnya Tapi Ana bakalan Nunjukin Persewordnya itu Kayak gimana ya Sebenernya dia itu bentuknya Ini buat yang Garuda Atau yang Elangnya ini Gak ada masalah Sama sekali cuy Bahkan kalian bisa lihat disini Ini tuh buat Artikulasinya ya Itu banyak banget loh Ini bahkan ada Gimik-gimiknya Kayak gini gitu cuy Bagus Ini detailnya beneran Mantep Banget cuy Ini kalian bisa lihat ya Wuh Keren banget kan ya Oh iya Buat maininnya ini sendiri Biar dia jadi badan itu Itu tuh caranya tuh Kita harus Ngelepas dulu Bagian ininya dia cuy Bagian Nah Bagian lehernya ini Ini bagian leher tuh Kita lepas dulu Kayak gini Nah Nah kita lepas dulu Kayak gini Terus ini kita turunin Dikit kayak gini Dan langsung Kita sangkutin dia Kayak begini Gitu cuy Dan ini buat Bagian kepala burungnya ini Yang nutupin kepala Megaswordnya Ini kita copot dulu Nah kita copot dulu Kayak gini Dan langsung kita Sesepin Atau kita Masukin disini Nah Kita atur Kayak gini cuy Nah kita masukin Dia disini Kayak begitu cuy Terus abis itu Buat bagian ini Sayapnya Kita keatasin Kayak gini Nah kayak begini Gitu Dan kita puter Dia kayak begini cuy Nah kayak gini Nah Perfect cuy Nah kayak gini Ini juga keatasin aja ya Nah Oke selanjutnya Ini Ini saja ini Bagian tangan kiri kan ya Nah bagian tangan kiri Ini kalau sempurna dia Dia tuh kita harus Masangnya itu Kalau gak salah Kakinya tuh Dia tetap begini Terus kaki depannya ini Kita keatasin Kayak gini cuy Nah Sebenernya Kalau dia sempurna ya cuy Ini ada lehernya gitu Dan ini kita bisa Pasang pedangnya ini Nah contoh Kayak punya ano ini Nah kayak gini cuy Nah kayak gini ya Dia posisinya Jadi kalau dia posisi short Atau pas jadi Hewan-hewannya megashort Pas awal satuan Kayak gitu Nah dia posisinya Kayak gini cuy Nah Kayak gini ya Dia posisinya Kayak begini Gitu sih Nah Nah habis itu Buat tangan kanan Ini Belum ada modifikasi ya Masih kayak begini Ini juga sebenarnya Simple banget Dia tuh cuma diginiin doang Buat modifikasinya sendiri Ini sama kayak Kasusnya ini ya Dia tuh gak bisa Anepor atau Anep sesepin Kayak gitu Jadi ini harus Di lem ya cuy Ini anak pake super glue Kalian bisa liat Ada kayak Efek debu-debunya gitu kan Itu sebenarnya Kayak efek terbakar sih Dari Lem super glue ya Nah buat bagian kaki Nah buat bagian kaki Ini cuy Buat bagian kaki Nah kita liat yang armadillo Atau yang terenggilingnya Ini dulu ya Kayak gini bentukannya cuy Nah bagus kan ya Bukup copot pula Nggak masalah Nah ini Bagian kepalanya kan Masanya kayak gini nih Nah buat dia Pas jadi megazord Ini tuh kayak gini cuy Nah diginiin Sama Ininya Bagian ekor Terenggilingnya ini Kita ganti Sama yang ini cuy Nah kita harus lepas dulu Nah kita ganti sama ini Lebih tepatnya kayak gini ya cuy Nah kayak gini Nah kayak gini nih cuy Dan yang terakhir ini Yang kaki kirinya sini Ini sebenarnya juga Paling gampang juga Kayaknya buat dirakit Oke kayak begini bentukannya Eh Wah anu baru sadur cuy Kebalik kakinya Nanti anak bakal perbaiki Oh iya Ini buat kaki aslinya kayak gini ya cuy Nah kayak gini dia Nah Dia kayak gini Aduh aduh Mohon maaf ya Ini anak Lagi-lagi recordnya jam setengah 12 cuy Nih Kakinya yang betul kayak gini ya Dan ini buat kepalanya Di depan kayak gini Nah dia tuh aslinya kayak gini cuy Oke Jadi Segitu dulu video yang bisa diberikan Jangan lupa like share Sama subscribe-nya Goodbye dadah cuy See you Ooooooh 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 Ooooooh